Mikaela masih semangat belajar di rumah? Nah, hari ini Mikaela Bahasa Indonesia Materinya Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Nah, oke Mikaela Halo Mikaela Ya, hai Bisa dengar suara Ibu? Bisa Iya, nah bisa lihat di layar Mikaela Di sana ada teks bacaan Yang judulnya bahan dasar pakaian Nah, kita analisis sama-sama di sini Hari ini kita belajar mencari Isi cerita dari teks bacaan Nah, jadi di teks bacaan ini Ada lima paragraf Nah, jadi kita Cari di setiap paragraf itu Isi ceritanya tentang apa Oke, Ibu bacakan dulu Sambil Ibu jelaskan Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Nah, kalau yang melindungi tubuh Ayo kita Ayo Ayah Sikaila Bye-bye Sikaila Hai Bisa lihat, nak? Di layar Bisa Oke, Ibu bacakan, nak lah Nah, ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Itu biasanya pakaian apa, nak? Yang untuk melindungi dari dingin Itu pakaian apa biasanya? Yang tebal Jaket Iya, benar Jaket Atau panas Nah, bisa Dari panas matahari kan dilindungi tubuh kita dengan jaket bisa juga Jadi, panasnya tidak langsung penak ke tubuh kita Jadi, itu fungsi dari pakaian Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Nah, juga ada Kalau dari hujan itu pakaiannya apa, Pintar? Wah Kalau yang untuk melindungi diri dari hujan itu pakaiannya jenis apa biasanya namanya? Yang untuk Iya, jaket bisa Ada lagi satu yang anti air itu apa? Payung Selain payung, yang dipakai Yang dipakai Pakau Jas hujan Iya, benar Jas hujan Nah, itu dari hujan kan bisa dilindungi tubuh kita dengan adanya jes hujan Oke, itu paragraf satu Kita lihat di sini Kita belajar hari ini nakai Cara mencari isi ceritanya Ibaratnya kayak Ide pokoknya lah Yang hal-hal penting apa sih yang ada di teks ini Nah, caranya Supaya mudah Mikaela mencari isi ceritanya Itu biasanya kalimat utama atau ide ceritanya itu ada di awal paragraf Itu kebanyakan Ada di kalimat pertama di paragraf Oke, tapi tidak menutup kemungkinan ada di akhir paragraf atau juga di tengah Nah, kalau kita lihat di paragraf pertama ini yang keluarga Udin tadi Kalimat pertamanya yang mana nak? Kalau di paragraf itu Yang paling pertama Coba baca Mikaela Yang paling pertama nak, keluarga Udin Memiliki banyak pakaian Iya, nah Itu isi cerita dari paragraf pertama Kenapa itu dijadikan isi cerita? Karena kalimat berikutnya itu cuma penjelas aja lagi Nah, di sana kan kesimpulannya keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memiliki pakaian untuk menimu tubuh Nah, itu kayak penjelasan aja lagi Kayak pengembangan dari kalimat utama tadi Dari isi cerita tadi Jadi, ibaratnya penjelas aja lagi Kita lanjut ke paragraf dua Ibu mau dengar Mikaela, baca nak yang paragraf dua Silahkan Makanya pakaian untuk menimu tubuh Yang paragraf dua pintar Baca teksnya dulu Pakaian keluarga Udin Yang mulai ya nak Mulai sana Coba Mikaela baca dulu nak Pakaian keluarga Udin Ya, lanjut Pakaian perembangan dasar kapas Yang di gunung pas Pakaian salah hari-hari Pakaian perembangan dasar kapas Yang mandi dipakai Yang hari pakaian perembangan dasar Gunung pas Dikenakan waktu tertentu Pakaian perembangan dasar gunung pas Maafkan tanah-tanah Maafkan tanah-tanah Sangat dingin Iya, bagus Oke, Mikaela sudah baca tadi Ibu ulang sedikit Pakaian keluarga Udin Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Nah, jadi kalau pakaian kita Itu kan jenisnya beda-beda Nak biasanya bahan pembuatnya nih Ada yang dari kapas Panaman kapas Ada yang dari bulu domba Kalau dari kapas itu prosesnya panjang lagi Kapasnya dipintal jadi benang Benangnya lalu jadi kain Kainnya lalu nanti dibuat polanya lagi Mau jadi pakaian Mau jadi celana Mungkin jadi baju Jadi kerudung Mikaela Misalnya Nah, itu kan macam-macam Kalau bulu domba itu biasanya Untuk pakaian yang jenis tebal Yang jenis Ketebalan kainnya Tebal dari yang kapas Oke, biasanya untuk jaket itu Nah, pakaian-pakaian tebal poknya Kayak shawl mungkin Nah, jadi Kalau paragraf dua Menurut Mikaela Yang mana isi ceritanya Nak? Coba bacakan Kayak yang paragraf satu tadi Itu kebanyakan di awal paragraf Coba baca Mikaela Pakaian keluarga Udin Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Iya, benar Nah, jadi Itu juga ada di awal paragraf Yang paragraf dua Benar, 100 Mikaela Nah, jadi Pakaian keluarga Udin Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Nah, lalu Kalimat selanjutnya itu Cuma kalimat Penjelas saja lagi Dari kalimat pertama tadi Jadi pakaian berbahan dasar kapas Banyak digunakan sebagai Pahasan sehari-hari Nah, itu penjelaskan saja lagi Lalu pakaian berbahan dasar kapas Nyaman dipakai di siang hari Kenapa? Karena itu bisa Menyerap panas Lalu pakaian berbahan dasar bulu domba Itu dikenakan pada waktu tertentu Nah, jadi itu kan tadi cocoknya Untuk suhu yang Dingin Nah, berbahan dasar domba tadi Pakaiannya Kita lanjut Ada paragraf ketiga lagi Nah, bisa lihat Mikaela? Bisa Nah, coba Mikaela Baca lagi nak Paragraf ketiga Mulai Ibu Udin sana Ibu Udin memiliki kain tenun Yang terbuat dari serat sutra Iya, terus Kain yang terbuat dari serat sutra Termasuk kain istimewa Kain yang terbuat dari serat sutra Biasa digunakan Saat acara khusus Iya, bagus Ya, stop nak Sudah Kita paragraf tiga aja dulu Ya, bagus Jadi Ibu Udin memiliki kain tenun Yang terbuat dari serat sutra Nah, menurut Mikaela Di paragraf tiga tadi Yang mana isi ceritanya nak? Coba baca Ibu Udin memiliki kain tenun Yang terbuat dari serat sutra Iya, benar Nah, jadi ini sama nak lah Seperti paragraf satu dan dua tadi Isi ceritanya Atau ide poknya ini ada Di awal paragraf lagi Nah, di kalimat utamanya Jadi Ibu Udin ini Memiliki kain tenun Yang terbuat dari serat sutra Nah, ini beda dari Kain kebanyakan Kenapa ini merupakan Pakaian istimewa Nah, dari serat sutra Pakaian yang terbuat dari serat sutra Biasanya digunakan saat acara khusus Acara-acara penting nih Biasanya Dan harganya lebih mahal Biasanya dari jenis kain yang lain Oke, kita lanjut Paragraf empat Baca lagi nak, Mikaela Paragraf empat Yang itu nak Yang berbeda dengan Udin Nah, ke atas sedikit nak Anak Yang ini Berbeda dengan Udin Berbeda dengan Udin Pakaian Nah, ya Zaman dahulu Terbuat dari kain Ya, lanjut Kulit hewan Jadi, jenis kainnya Bayangkan Mikaela Mau lah Pakaian dari kayu Atau kulit hewan Nah, pasti Gak mau kan Nah, itu zaman orang dulu Karena Kain masih belum didapatkan Entah itu Pohon kapasnya Mungkin terbatas Nak lah Nah, jadi Kain tidak bisa diproduksi Atau Ini Itu kan kalau memproduksi kain Itu harus ada Apa namanya Mesinnya khusus Nah, kalau zaman dahulu Mungkin mesinnya Belum ada Kayak sekarang Nah, jadi Itu pakai kayu Masih kayu dan kulit hewan Jadi kayu itu Kayak lembaran kayu Nah, kayak dari Batang pohon Biasanya pohon-pohon tertentu Nah, itu dibuat Jadi pakaian Nah, atau kulit hewan Tadi Bisa juga Nah, jadi pakaian mereka Sangat sederhana Satu pakaian mereka Satu pakaian mereka Gunakan untuk berbagai keadaan Nah, jadi Untuk acara apapun Dipakai Yang dari kayu tadi Sama kulit hewan Nah, jadi sama Seperti paragraf sebelumnya Paragraf keempat ini Ada di awal Paragraf juga Nak lah Jadi berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang Zaman dahulu Terbuat dari Kayu dan kulit hewan Jadi itu isi ceritanya Kita lihat Itu ada lagi Paragraf terakhir Nah, paragraf terakhir Coba Mikaela Nak baca lagi Terakhir Hampir semua Hampir semua Bahan dasar pakaian Terdapat di alam Bahan dasar pakaian Jumlahnya terbatas Bagaimana Pakaiannya Agar dapat digunakan Dalam Pakaian Mata Maka Orang-orang Dengan tanaman Dimikin Masih bagus Nah, jangan Anak lah Dipakai Sampai Bisa tahan lama Nah, Tuhan Menyukai orang-orang Yang menjaga Apa yang dimiliki Bajunya masih banyak Di lemari Bagus Gak usah beli Gak usah beli yang baru Dulu Ibaratnya Nah, jadi Dimaksimalkan Penggunaan Pakaian yang ada Oke, kalau paragraf terakhir Tadi Di paragraf 5 Menurut Mikaela Isi ceritanya Yang mana nak Baca lagi Bagus Semua bahan dasar pakaian Terdapat di alam Iya, bagus Ratus Nah, jadi Di 5 paragraf Tadi Kebetulan Ini rata-rata Sama semuanya Nak lah Isi ceritanya Ada di awal Paragraf Nah, jadi Hampir semua Bahan dasar pakaian Terdapat di Alam Bebes Nah, itu Sama kayak sutra Tadi Itu dari Air Liurnya Ulat Sutra Nak lah Itu diproses Dulu Nah, jadi Bukan air liurnya Begitu saja Tapi diproses juga Jadi benang Nanti jadi kain Nah, sama Makanya Ini jarang Masih ditemukan Ulat sutra ini Masih termasuk Sulit lah Didapatkan Makanya harga Kain sutra ini Maha Oke, jadi Mikaela sudah Disenak lah Mencari Isi cerita Dari Kelima paragraf Ini Pernah lah Mikaela Lihat pohon kapas Nak Pernah Pernah Pohon kapas Pohon kapas Ada pernah Nanti bisa dilihat Nak lah Di Google Kalau enggak Ada di Di sekitar rumah Ini Termasuk jarang Pak Kalau kita lihat Di sekitar Misalnya di hutan-hutan Kalau domba Pernah Lihat nak Domba Domba pernah Nah, kalau domba Pernah Itu bulunya tebal Kan nak Nah, jadi kalau domba Itu Bulunya diambil Dipintal Jadi benang Bulu domba Nah, akhirnya dibuat Pakaian Pakaian yang jenis tebal Tadi Kayak jaket Kayak Pokoknya yang Tebal lah Untuk Cuaca yang Dingin Biasanya Ini ada lagi Jadi ini ada kapas Gambarnya Ada tiga Disini Ada tumbuhan kapas Pohon kapas Ada domba Disini diambil Bulunya Lalu yang terakhir Ulat sutra Tadi yang untuk Pakaian sutra Itu yang paling mahal Biasanya harganya Kalau jenis Kain Oke, kita lanjut Nah, disini ada bacaan lagi Tapi beda Tapi masih di teknologi Sandang Kalau pertemuan sebelumnya kan Teknologi pangan nih Yang dimakan Nah, sekarang sandang Artinya yang kita gunakan Yang kita pakai Mengolah bahan dasar pakaian Oke, Mikaela Ibu mau dengar lagi Mikaela baca yang paragraf pertama Silahkan Ya, ini materi Nah, jadi materinya ini Masih kelanjutan yang tadi Sebenarnya Jadi Indonesia Kita kan ada di negara Indonesia Mikaela orang Indonesia Ibu juga orang Indonesia Nah, jadi kita Harus bersyukur Jadi orang Indonesia Kenapa? Karena Indonesia Kaya akan Bahan dasar pakaian Jadi Bahan-bahannya Mudah kita temukan Di alam Ada serat alamnya Yang berasal dari karpas Kan tadi Dari daun Dari kayu Batang pohon Kepung-pung Ulat sutra Dan bulu domba Nah, itu semuanya Ada di alam Jadi tinggal kita Semaksimal mungkin Bisa menggunakannya Dengan bijak Ada juga bahan dasar Berupa serat buatan Itu seperti nilon Itu bukan dari alam Nah, itu buatan manusia Nah, jadi bukan diambil dari alam Lalu Di paragraf 2 Nah, dahulu Bahan dasar pakaian Diolah dengan cara Sederhana Daun dijemur Hingga kering Nah, ini yang dari daun Nah, kayak Daun dijemur Hingga kering Kayu dipukul-pukul Hingga tipis Jadi kayunya Nanti kayak lembaran-lembaran Aja lagi Kulit hewan Direndam Dan dikeringkan Bayangkan Mikhaila pakai kulit hewan Nah, nggak mau kan Nah, semua diolah Menjadi pakaian Tapi itu Cara bertahan hidup Orang zaman dahulu Jadi kalau nggak Seperti itu Nanti nggak punya pakaian Nah, jadi Harus bisa memanfaatkan alam Dengan Semaksimal mungkin Coba paragraf 3 Mikhaila baca lagi Saat ini Yang itu, nak Ini bahan dasar pakaian Dioran dengan cara modern Bahan dasar jalan Menjadi serat Serat dipintam Menjadi benang Lalu benang Ditanun Menjadi kain Semuanya Tentukan dengan mesin yang sanggi Iya Bagus Nah, saat ini Bahan dasar pakaian Diolah dengan cara modern Artinya Tidak seperti zaman dahulu lagi Tadi yang Dijemur Atau dipukul-pukul Kayunya tadi Lalu kulit hewan direndam Nah, sekarang modern Sudah Caranya Prosesnya Jadi bahan dasar Diolah menjadi serat Nah, serat dipintam Jadi benang Itu alat pemintangnya Sudah ada Disediakan Kayak mesinnya Apalagi kalau di pabrik-pabrik Besar Biasanya Anak lah Kalau Mikayla Pernah nonton Unyil anak Nonton laptop Si Unyil Nah, itu biasanya Pernah Iya Nah, di sana kan Di Unyil sana Biasanya ada proses Di pabrik Itu proses pembuatan Baju Atau kain Nah, itu prosesnya Tahapannya panjang Biasanya kan mesinnya luar biasa Kalau yang Di pabrik yang besar itu Karena pengirimannya sudah sampai Keluar negeri Biasanya itu Tidak di Indonesia saja Nah Jadi serat tadi dipintam Jadi benang Lalu benang ditenun Menjadi kain Nah, semua itu dilakukan Dengan mesin yang canggih Jadi ada mesin khususnya Tidak pakai Cara manual lagi Tapi dipukul-pukul Nah, atau direndam Jadi ada mesin khusus Jadi orang tinggal Mengendalikan mesinnya Itu saja Kan ada Tombol-tombolnya nanti Jadi tidak pakai Manual lagi Nah, jadi sekarang Sudah cepat Prosesnya Dibandingkan Zaman dahulu Oke, kita lanjut Ini ada dua paragraf Nah, ini ada gambarnya Nah, supaya Mikhail Lebih mudah Membayangkan Di sini Ada Proses yang sederhana Dan yang modern Kalau yang sederhana Itu yang Dengan tangan Prosesnya manual Tadi Kalau dengan mesin Nah, itu yang modern Sudah ada mesinnya khusus Yang mengendalikan Dikendalikan mesin Sudah Nah, jadi bahan dasarnya Ini kalau yang pertama ini Nah, apa ini? Kayak Jerami Semacam jerami Kayak daun-daun anak lah Nah, kalau dengan mesin Ini dijemur Maksudnya dijemur Daun-daunnya tadi Dijemur Di bawah cahaya matahari Nah, kalau dengan mesin Itu tinggal dimasukkan Ke alat khusus Pengering khusus Nah, jadi Kada pakai cahaya matahari lagi Jadi bahannya bisa kering Dengan sempurna Tanpa bantuan matahari Karena kalau bantuan matahari Kan Kalau harinya hujan Nah, itu tidak bisa berlangsung Prosesnya Lama lagi Prosesnya terhambat lagi Yang seharusnya dua hari Jadi tiga hari Karena harinya hujan Nah, kalau dengan mesin Itu tidak masalah Kalau hujan atau apapun itu Karena ini di dalam ruangan Nah, jadi Terlindung dari Gangguan cuaca Lalu yang kedua Ini meminta Nah, dipinta Itu Proses pemintalan Ini yang ada Yang masih sederhana Biasanya yang dirumahan aja Ini pakai Tangan Biasanya dengan tangan Ada alat punya Cuma pakai tangan Masih Ada campur tangannya Manusianya Masih Bergerak disitu Nah, kalau dengan mesin Ini tinggal dibiarkan aja Di tempat khusus Benang Apa namanya Benangnya tadi Bisa dipintal Dengan sendirinya Nah, hanya bergerak sendiri Kayak semacam robot itu Lalu yang terakhir Menenun Nah, menenun Ini pernah lah Mikaela lihat Di TV Orang menenun Nah, ini yang pakai Kayunak lah Biasanya Bikin songket Nah, itu Supaya ada motifnya Biasanya ditenun Nah, ini yang kalau pakai Ada cara mengolah kain Jadi pakaian Juga semakin maju Tadi kan Prosesnya Semakin modern Tadi mulanya Kain dijahit dengan tangan Manual Artinya pakai tangan Kemudian Karena modern Sudah kain dijahit Dengan mesin jahit Yang digerakkan dengan kaki Nah, jadi kaki tinggal digerakkan aja lagi Itu mesinnya jalan sendiri Pernah lah Mikaela lihat mesin jahit Pernah Pernah Lihat mesin jahit Pernah Nah, pernah Itu kan tinggal Kakinya yang digerakkan Nah, tangan tinggal Menjalankan kainnya aja Lagi beda dengan yang Cuma pakai tangan aja Nah, itu lebih lama Prosesnya Saat ini Kain dijahit dengan mesin jahit Model Nah, lalu yang terakhir Disini Coba Mikaela baca nak Yang terakhir paragrafnya Pembuatan pakaian Pembuatan pakaian Kembang Dengan cepat Dan dasar Yang digunakan semakin banyak Masa Malu 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 Pembuatan pakaian Iya Bagus Nah, jadi Pembuatan pakaian Kembang dengan cepat Karena mesin-mesin Tadi sudah ada Bahan dasar yang digunakan Juga semakin banyak Karena dikembang Biakan sudah Mesin-mesin Yang mengolah Bahan dasar Juga bertambah canggih Pembuatan yang dihasilkan Semakin beragam Jadi Bersyukur kita Kepada Tuhan Karena kita memiliki Pakaian Oke Mikaela Ada kertas Ada buku Ada pensilnya Sudah Disiapkan Oke Kita coba Jawab Neklah Sama-sama Mencari Isi cerita Yang di Teks bacaan Yang kedua Coba Mikaela tulis Ini ada lima soal Aja Tapi Mikaela Bagus Sudah benar Semua Yang di Teks sebelumnya Nah, sekarang Seratus lagi Coba Supaya dapat Seratus pulang Jadi Dua ratus Nilai Mikaela Nah, ini yang mengolah Bahan dasar pakaian Coba Mikaela tulis Yang di Paragraf 1 Isi ceritanya Di bukunya Mikaela Nah, coba Paragraf 1 yang mana Ini kah? Yang Indonesia Kayak Nah, itu paragraf 1 Nah, coba Mikaela tulis Isi ceritanya Ibu tunggu Ini ada lima paragraf Jadi ada lima Nanti jawabannya Ini ibu perbesar Yang sampai nilon Itu aja Sudah Mikaela? Belum Belum Oke, ibu tunggu Yang paragraf Satu aja dulu Naka Nanti bertahap Kita Selamat menikmati Sudah, Mikayla, paragraf satu? Belum. Belum. Satu kalimat aja, Nakai. Jangan semuanya ditulis lah. Yang kayak Mikayla sebut tadi. Apa ini, Long? Enggak, cari isi ceritanya aja, Nakai. Kalimat utamanya tadi, yang ada di awal paragraf tadi, kalimatnya. Nah, berarti itu aja yang ditulis, jangan semuanya. Sudah, nomor satu. Sudah. Oke, kalau nomor satu sudah. Ini aja yang nulis, Nak. Kita nomor dua, Nak. Nah, paragraf dua. Yang dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Nah, yang itu pulang. Paragraf dua, Mikayla, cari isi ceritanya lagi. Silahkan ditulis jawabannya di buku. Nomor dua. Jadi, kebanyakan isi cerita ini, Naklah, di awal paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di akhir. Atau di tengah-tengah. Kalau sudah, Mikayla kasih tahu ibu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah, Mikayla, paragraf dua. Halo, Mikayla. Ruta lagi. Iya. Oke, sudah. Sekarang nomor tiga. Nah, paragraf tiga. Sekarang Mikayla cari lagi isi ceritanya. Silahkan ditulis di bukunya nomor tiga. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Caitanya ditulis di bukunya... ategori sedianya. Untado juga... Jangan lupa. Jangan lupa. ini merely seperti yang lain. ús's� дома WILL BE cycling dengan Maccoming. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Mikaela tulis di bukunya. Silahkan Mikaela tulis di bukunya. Silahkan Mikaela tulis di bukunya. Mikaela tulis di bukunya. Silahkan 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 Mikaela tulis di bukunya. Ya 100. Ya 100. Baca. Baca. Bahan dasar pakaian di bukunya. Bahan dasar pakaian di bukunya. menjadi benang menjadi benang menjadi benang menjadi benang. Nah semua itu dilakukan dengan mesin. Nah semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Dan kain di bukunya. Dan kain dijahit dengan mesin yang canggih. Dan kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah sekarang nomor 4. Jawaban Mikaela. Coba bacakan. Sekarang mengolah pakaian dari pakaian juga semakin maju. Ya 100. Terakhir nomor 5. Nah pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ya yang terakhir. Jawaban Mikaela apa? Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ya 100. Nah benar semua berarti Mikaela hari ini. Bagus. Jadi ini ceritanya yang terakhir. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Jadi kalimat selanjutnya itu cuma kalimat penjelas saja lagi. Jadi isi ceritanya sudah benar Mikaela. Dari paragraf 1 sampai paragraf 5 tadi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu Mikaela silahkan. Yang mana yang kurang jelas? Dari... Gak ada. Gak ada. Jelas sudah. Oke. Kalau gak ada ibu sambil ulang-ulang aja lah. Jadi sandang tadi materi kita perkembangan teknologi sandang. Nah itu ada gambar Mikaela yang pakai kerudung pinknya lah. Sama tuh kerudung pink. Yang ini. Ini adik. Ini adik. Ini kak sepulun. Ya Kak. Mikaela yang mana? Yang pakai kerudung kan? Yang pakai kerudung. Yang pakai kerudung. Pak sepulun. Yang ini bujuang-buju belang-belang. Pak sepulun. Adik tulun yang ini pakai mata. Oke. Itu yang gak dupai kerudung siapa? Teman Mikaela. Teman Mikaela. Teman Mikaela. Tadi. Sandang tadi kan pakaian. Artinya yang bisa kita gunakan. Yang bisa kita kenakan. Nah sekarang Mikaela pakai kerudung. Pakai kerudung warna pink. Nah itu juga salah satu hasil dari produksi atau teknologi sandang. Nah sekarang Mikaela pakai baju warna apa nak? Biru. 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 Nah beda dengan yang digambar berarti lah kerudungnya sama pink. Oke. Nah jadi ada yang pakai warna hijau. Di sini bajunya ada yang warna biru, campur putih. Ada yang warna pink. Ada warna kuning, warna merah, warna hijau. Nah ada yang pakai rok. Ada yang pakai kerudung. Ada yang pakai kaos kaki. Nah kaos kaki juga salah satu sandang. Hasil dari kapas tadi kan dipintang. Hasilnya jadi kaos kaki, jadi celana, jadi baju, jadi kerudung. Ibaratnya kalau ada juga itu yang di daerah perdalaman saja kayak di suku Baduy itu nak lah. Nah suku Baduy. Pernah lah Mikaela dengar suku Baduy? Hah? Suku Baduy pernah dengar lah nak? Pernah di kartun. Nah pernah. Oke jadi suku Baduy itu suku yang ada di perdalaman masih. Jadi mereka tidak menerima modernisasi kayak pembaruan. Di sana nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai teknologi lah pohonnya ke daerah sana. Nah jadi itu. Kenapa? Kenapa? Karena mereka masih menyunjung tinggi budaya-budaya jaman dahulu, budaya-budaya leluhur. Jadi mereka kayak ketakutan lah masih kalau pakai istilah modernisasi. Sama kayak kebaduy tadi nak. Itu nggak boleh pakai alas kaki. Nah itu nyekar aja pakai kaki, pakai nggak pakai sendang, nggak pakai sepatu ke sana. Berikutnya tadi bahan dasar pakaian. Jadi ada macam-macam tadi nak lah ibu ulang. Jadi ada yang dari kapas, tembun kapas. Ada yang dari udomba. Ada yang dari serat ulat sutra. Nah itu. Jadi semuanya ada di alam. Dari alam kita ambil bahan-bahan tersebut. Jadi bagaimana kita bisa bijak menggunakannya. Yuk. Nah sekarang mengolah bahan dasar pakaian. Ada yang ditanyakan yang di sini, Mikaela? Silahkan. Ada. Ada. Nah jadi Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Makanya kita jaman dulu nak lah Mikaela dijajah kita oleh bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa. Apa ya? Nilon. Oh nilon. Itu serat buatan nakai. Itu bisa juga dibuat dari sana kain. Dari serat nilon. Cuma itu kan bukan dari alam. Dari serat buatan. Karena yang dari alam tadi kan ada dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompongan sutra, buludongban. Nah itu semuanya dari alam. Kalau yang dari nilon, ini tadi dari serat buatan. Buatan manusia, bukan dari alam. Jadi itu bedanya. Nah jadi dulu... Tanun mempintal apa artinya? Oh? Tanun mempintal apa artinya? Oh dipintal itu masih di... Benangnya masih dipintal dibuat jadi gulungan benang nakai. Nah kalau di tenun, itu sudah dalam tahap mengolah polanya. Pola kainnya. Misalnya kayak songket itu nakai yang pakai kayu itu sudah. Nah itu sudah dalam tahap tenun. Nah itu beda prosesnya. Nanti kita bahas di IPS nanti itu ada prosesnya nakai. Apa lagi Mikaela? Silahkan. Bagus pertanyaannya tadi. Tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah jadi caranya sederhana zaman dulu. Masih dijemur, hingga kering. Itu kan perlu bantuan matahari. Kalau mataharinya nggak ada, pasti hujan. Nah itu sulit nanti. Prosesnya makin lama nanti. Lalu kayu dipukul-pukul, hingga tipis. Nah itu kan prosesnya sulit kalau nggak pakai tenaga manusia. Jadi harus perlu tenaga manusia dulu di sana. Beda dengan mesin-mesin yang modern sudah. Jadi tinggal dikendalikan aja mesinnya. Jadi itu sudah bisa jalan. Nah kulit hewan direndam tadi dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Nah saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipindah menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Nah semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah tadi seperti Mikaela tadi nonton Unyo kan pernah. Nah itu prosesnya ada yang dari nasi bahan mentah. Itu dipotong dulu apa kainnya. Lalu dibuat pola. Nah akhirnya bisa jadi pakaian. Bisa jadi celana. Jadi tas. Banyak kan bahan-bahan yang dari kain lagi selain pakaian. Selain baju. Apalagi yoh yang dari kain. Tas. Kaus kaki. Sepatu juga ada yang dari kain. Nah ini kalau lihat gambarnya. Nah tadi kan Mikaela tanya beda memintal sama nano. Nah itu ada gambarnya supaya mudah Mikaela membayangkan. Jadi pintal itu masih dalam proses benangnya disusun lah ibaratnya. Dibuat gulungan. Dibuat gulungan benang. Kalau menanun itu sudah dalam proses jadi kain sudah benangnya. Diserahat belum. Diserahat belum. Di. Itu di. Ada. Oh proses. Ada yang ditanyakan lagi silahkan Mikaela. Oke. Ada. Ada yang ditanyakan. Oh iya silahkan. Apa Mikaela. Ini kenapa boleh. Gak ada gulungan gak yang ditanyakan lagi. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Bisa sudah nak lah mencari isi cerita. Bagus sudah Mikaela. Dapat 100 tadi. 200 tadi sama yang pertama. Nah itu proses menjahit. Bisa Mikaela lihat di layar. Itu yang pertama itu cara manual masih. Yang gak pakai mesin jahit. Nah sekarang ada mesin jahit sudah. Jadi tidak serumit yang sebelumnya. Sudah modern. Sudah ini tadilah. Ada lagi Mikaela yang ditanyakan boleh. Silahkan. Ini teksnya dua aja. Gak ada. Gila sudah nak lah. Alhamdulillah. Ini gue ambil dari tema tujuh. Sub tema dua. Selamat tinggal. Pulau. Oke. Adibahnya lagi ngajar, nakai, ke sekolah, lagi ke sekolah. Sore, sore, sore lagi belajar, nak. Sore, insya Allah, sama Ustazah lagi. Mikayla, masih semangat belajar di rumah? Nanti. Ya, enggak kemana-mana kan, di rumah aja, karena lagi COVID-19. Corona. Kalau tugas sekolah ada, nak? Boleh ditanyakan? Mikayla, tugas sekolahnya ada, boleh ditanyakan? Sudah selesai tugas sekolahnya. Sudah. Masih semangat belajar di rumah, tapi bosan. Bagus, masih semangat. Masih semangat belajar di rumah, bosan. Kenapa kayak itu? Irmah tahun. Kalau jalan-jalan. Nanti suatu hari habis COVID-19-nya, enggak ada lagi. Baca buku sambil jalan-jalan, bisa. Lihat buku itu sambil jalan-jalan, enaknya. Oke, kalau enggak ada, istirahat dulu berarti Mikayla lah. Nanti kita lanjutkan. Yakin nih, enggak ada ditanyakan lagi? Yakin. Yakin. Sudah dapat 100 soalnya. Oke, kalau enggak ada, kita istirahat dulu 10 menit, naklah. Nanti kita lanjutkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita keluar dulu, naklah. Kita lanjutkan. Sore apa pelajaran sore? Bukan, habis ini dulu sejam. Nanti sore ada lagi, nakah. Pelajarannya apa pelajarannya? Kalau sore, PKN, sama IPA. Kalau yang habis ini nanti ilmu pengetahuan sosial. Oke, Mikayla boleh istirahat dulu. Matematika, kata-kata matematika. Matematika, nanti pertemuan selanjutnya insya Allah, nakah. Belum ada yang hari ini, ya. SBDP kedada. Inggi, kada-dada, nakah. SBDP kedada. Wah, inggi, kada-dada di Prima Gama. Kata-kata SBDP. Apakah ada PDMP? Gak ada. Gak ada di Prima Gama, nakah. Jadi, di Prima Gama ada Matematika, ada IPS, ada Bahasa Indonesia, ada IPA, ada PPKN. di Prima Gama. Terima kasih.